Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo Aquatic Pack Series dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi Aquatic Pack kita, Zoo bertemakan Aquatic dan disini kita bikin yang tema Sea World Halu, Sea World itu kan laut cuman kita bikin yang gak ada lautnya sama sekali sih, cuman kolam yang diisi air doang oke jadi teman-teman, kali ini kita lanjutin lagi, ya cukup lama ya, kita baru lanjutin lagi episode 3 karena kemarin itu kita lebih banyak di Australia ya, jadi kita selesaikan yang Australia dan syukurnya yang Australia itu sudah selesai dan terakhir kemarin itu kita bikin yang pas sampai detik terakhir itu kita bikin dengan safarinya dan yang belum lihat kemarin itu kita sudah tour juga dengan wahana ride-nya itu kalau kalian belum nonton, kalian boleh lihat di episode sebelumnya nah jadi karena di Australia itu sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi di Aquatic Pack nah di Aquatic Pack ini, kita itu masih ada sekitar 2 hewan ya 2 hewan, satunya itu untuk yang kekaiman, 200 kekaiman terus yang kita bikin sekarang ini, yaitu Giant Otter atau berang-berang raksasa nah dan kali ini itu temanya itu gue bikin kayak unseen mythical kayak gitu jadi kayak Giant Otter, mythical Giant Otter lah kayak gitu lah pokoknya kayak ruin-ruin kayak gitu dan sekedar kasih tau kalau inspirasi dari exhibit Giant Otter kali ini tuh dari exhibit Giant Otter yang baru aja dibuka, itu informasi yang gue dapat di google exhibit dari Giant Otter yang ada di Secret Zoo, di Batu Secret Zoo nah sebenarnya nggak sama sih, maksudnya yang gue bikin ini sebenarnya nggak terlalu sama dengan yang aslinya cuman ya sedikit inspirasi dari sana sih ya gue pengen kayak samain aja, jadi suasananya kalau yang udah pernah kesana ya, gue belum pernah sih gue cuman lihat visual dari google dari browser-browser juga jadi ya mungkin kurang lebih bentuknya tuh seperti yang gue bikin sekarang dan sebagian besar ya kayak ruin-ruin kayak gitu kan jadi ya gue coba-coba aja sih maksudnya memasukkan temanya ini mencocokkan temanya dengan tema Giant Otter soalnya gue nggak tau kebanyakan sih kalau yang ada ya paling cuman bikin kayak gitu kan mungkin exhibit indoor atau mungkin kayak animal show kayak gitu gue rencana memang pengen bikin yang animal show tapi mungkin di beberapa episode terakhir aja jadi gue pengen selesaiin dulu hewan-hewan yang ada di aquatic pack ini terus mungkin bagian akhir sama seperti yang kita lakukan di Australia Zoo terakhir itu ya paling random aja hewannya untuk melengkapin dari hewan-hewan yang masih kurang mungkin di zoo yang kita bikin ini tapi sejauh ini untuk aquatic pack gue puas dan nggak tau ya kalau menurut kalian sendiri gimana dengan DLC aquatic pack ini kalau menurut gue sih ya lumayan worth it banget dan gue seneng sih, gue puas dan dengan material-material barunya tuh gue bisa lebih banyak belajar dan mengeksplore lagi untuk membuild banyak eksperimen sama hewan-hewannya juga unik-unik luar biasa ya di DLC kali ini tuh mereka bisa berenang dan gue sangat-sangat happy sih suasana baru jadi lebih banyak variasi yang dihadirkan sama planet zoo karena hewan-hewannya juga udah pada bisa berenang semua ya puas sih, gue puas tinggal bagaimana aja lagi gue eksplore tinggal bikin yang lain-lain lagi mungkin itu aja sih ya yang pengen gue bilang, gue ceritain di awal gak tau juga gue cerita apa pokoknya mudah-mudahan kalian bisa paham kalau gak paham ya gue juga gak paham apa yang gue bicarain dan ya mudah-mudahan semoga kalian happy sih kalian enjoy seperti biasa nanti kita bakalan ketemu lagi di real time tapi kalau kalian pengen nontonin kalian boleh nontonin dulu untuk speed buildnya timelapsenya dan kalau kalian pengen skip kalian bisa langsung skip ke real time oke teman-teman mungkin itu aja yang gue omongin see you di next part selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi sekarang kita sudah selesaikan lagi untuk exhibition si giant order ini dan kita sekarang ada di depan pintu masuk untuk menuju ke exhibitnya si giant Oter cuman Kenapa masih sepi ya karena belum ada giant otornya Nah kita akan coba masuk lewat pintu masuknya aja di sini dan disini kita udah ada di jalur tengah di sini ada dua jalur sebelah kiri dan sebelah kanan tapi mungkin bentar aja baru kita lihat tempatnya karena di sini mungkin bagusnya kita masukin dulu si giant otornya nah sekarang kita akan masukin giant otornya ke dalam kandang cuman kita lihat dulu kita akan cari di sini giant Oter berang-berang yang kalau cari jain otor bukan berang-berang ya teman-teman nah ini kita sudah dapat nih giant otor Coba kita lihat dulu untuk genetiknya eh semua lumayan bagus nah ini sempurna nih giant otor namanya Teresa Oke kita pilih kita aduk terus kemudian satunya untuk jantannya itu masyari yomacario jain Oke jadi sekarang sudah ada dua nah sekarang kita langsung aja masukin ke dalam kandang Oke jadi sambari menunggu mereka dimasukin dalam kandang kita akan keliling-keliling dulu lihat kandang yang sebelumnya Exhibit sebelumnya nah disini bagi yang belum nonton sebelumnya Nah disini kita sudah punya eh Grisel atau anjing laut abu-abu ya teman-teman nah disini tuh sebenarnya ada dua tiga ekor teman-teman jadi ini si siapa nih namanya si Natasha dan si mana sih Oh dia lagi berenang di oh ini dia nih kita lihat dulu dia berenang ya teman-teman dia ngelilingin batu wih cakep kayaknya makin gede ya dan tuh ada yang liatin dari glass view underwaternya nah terus disini tadi si Sutle 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 dan disini ada Natasha dan mereka ini udah punya anak teman-teman nah ini dia nih anaknya Taylor ya kan sesuai dengan gayanya namanya Taylor eh dan dia Albino ya teman-teman enggak tahu sih kenapa dia bisa Albino mungkin karena ini si emaknya ini mungkin ada bercak-bercak putihnya gitu aku ada-ada-ada jen Albino nya Nah jadi untuk Grisel ini kita sudah punya tiga dan ya semuanya bagus-bagus sih ya karena memang gue setting untuk bagus semua ya jadi gua nggak mau pusing sama manajemen gameplaynya nah tuh lumayan udah banyak yang nontonin dan orang-orang pada lari nih gua tahu pasti mau liatin jain dan outer apakah udah masuk nanti sebentar ya kita lihat dulu disini nah untuk pingwinnya sendiri disini udah ada berapa ekor kita cek dulu kandangnya disini ada lima ekor dan ada empat dewasa dan satu ekor itu masih bayi masih bocah ya kan masih kecil nah disini namanya Abigail masih si Abigail dan ya ini ada ada di sini juga ada Archer si pemana terus ada medicine terus yang duanya lagi-lagi berenang ini si popi wow popi ya terus kemudian satunya ini sih Finn waduh orang udah pada lari-lari kesana kayaknya udah pada udah pada pengen lihatin jain otternya Oke mungkin jain otternya udah masuk ya teman-teman jadi kita langsung saja menuju ke kandang si berang-berangnya ini dan disini sudah ada dua ekor ya teman-teman nah disini mereka kayaknya mau makan dulu nih dan kayaknya kita perlu kasih platform lagi karena kalau kayak kayak gini enggak bagus kan dilihat jadi kita harus kasih tempat makannya disini kita kita akan filter dulu di sini kita cari si jain otter nah disini ada bagusnya kita kasih yang gede apa yang yang gede aja sekalian ya kan dia dua ekor gitu kan jadi biar sekalian Oke kita kasih terus kemudian disini dia masih perlu enrichment disini spesies food enrichment kita perlu tambahin disini ini gua akan kasih underwater box feeder di dalam air sini oke spesies food enrichmentnya sudah dan sekarang mungkin kita tinggal kasih spesies toys enrichment dan eh ini bagus ya rubber duck Oke disini satu terus kemudian sprinkle kemudian sprinkle kita akan kasih sprinkle sprinkle nya kedua terus give box Enrichment dan sedikit lagi nih teman-teman ini udah udah kuning udah orange mungkin kita kasih ini ya blog of ice mungkin di sini nah sip dan sekarang mungkin tinggal kita sedikit memperbaiki tiren distribusinya karena disini dia masih perlu rumput panjang jadi disini kita akan kasih sedikit rumput panjang ya geras long nah itu udah mulai jadi bertambah paling sedikit lagi dan mungkin sedikit pasir ya kan pasir karena dia perlu lebih kurang sih harus dikurangi roknya jadi kita akan tambahin pasir aja mungkin sedikit dan rumput panjang maybe disini ini ini juga belum ya kita tambahin aja mungkin nah oke jadi semuanya udah sudah untuk terang distribusinya sudah memadai semua sudah meng-cover mereka semua cuma disini teman-teman ternyata navigable nrnya masih belum cukup disini 420 harusnya di sini kita cuma 249 tapi enggak masalah sih mungkin kita masih bisa perbaiki nanti untuk di episode selanjutnya terus kemudian yang paling penting itu adalah information board karena kalau nggak ada informasi word mereka nggak bakalan tahu informasi hewan apa yang ada di exhibit ini jadi kita akan kasih disini kebetulan udah gue bikinin eh information boardnya kita akan jalan langsung aja jalan order di sini juga mungkin kita tulis dulu jalan otter bagusnya apa ya jalan otter apa berang-berang teman-teman komen di bawah ya bagusnya kita kasih tulisan air nama Inggrisnya atau nama Indonesia nya jalan otter dan disini ada larangan dilarang memberi makan kalau tidak ada pengawasan dari kiri keeper ya Nah disini juga kita kasih dan disini juga kita tulis mungkin disebelah sana itu kan udah jalan otter disini mungkin kita kasih nama Indonesia nya berang-berang jadi disini untuk informasi boardnya udah kita tambahin disini juga Oh di sini masih ada teman-teman Oh ternyata disini masih ada satu disini kita akan kasih juga jenoter dan disini juga masih sama berang-berang raksasa Oke Oke jadi kita sudah punya tiga informasi board dan kayaknya cukup eh lumayan sih memberikan informasi buat mereka nah sekarang kita akan keliling-keliling jadi eh gue mau kasih tahu kalau di eh beberapa tempat ya kan mungkin dari sini dulu deh dari sini kita akan lihat si jenoternya dari sini dari home viewing nya nah disini udah pada ramai nih Coba kita lihat dulu kebetulan mereka lagi lihatin ya loh kok malah kesitu sih Jadi di sebelah sini itu kita bisa lihat langsung jenoternya secara dekat dan juga melihat mereka berenang Nah itu dia tuh hija noturnya terus satunya itu dia lagi berenang juga jadi ada dua ekor mudah-mudahan nambah lagi sih biar makin banyak di dalam exhibitnya nah itu dia bisa kelihatan semua sih dari semua sisi dari sebelah sini juga bisa terlihat kalau pas dia lagi berenang nah disini kan bisa sambil dudukan lihat mereka santai gitu kan terus dari sini juga bisa kelihatan sih kalau mereka lagi berenang nah sebelah sini juga tahu cuma disebelah sini nggak bisa melihat apa-apa ya ya karena ada batu nah bisa kelihatan dari sini kan dia kenapa nih apa nyangkut apa kayaknya nyangkut deh kita pindahin dulu deh kita pindahin dulu ini dia dia nyangkut di di kayu ya nah kita coba lihat yang berenang tadi mana ya Padahal berenang ke dalam akhir enggak mungkin kan mana Oh ini dia ternyata dia lagi tidur nih ternyata dia lagi tidur jadi eh cukup kelihatan ya semua hewannya dari underwater viewingnya ini dari home viewingnya juga ini bisa kelihatan nih dia loncat-loncat seneng ternyata semua nah ini kan home viewing nah sekarang kita akan menuju ke area lain di sini udah ada informasi roadnya sini ada veterinary terus jain otter dan sound akan datang dwarf Cayman terus kemudian disini itu area staffnya nah disini ada kayak menara pengawas gitu watchtower nah ya kan buat memantau area exhibit sih bisa kelihatan di area pingwin terus yang paling jelas itu pastinya di area gresel ini sih si anjing laut ini dan juga di jain otter ini nah terus ini untuk staff areanya disini kita udah ada kita lihat ke dalam ya Halo nah ini untuk bagian dapurnya buat bikinin makanan si jain otter kenapa gua kasih disini biar enggak terlalu jauh juga soalnya paling ideal itu adalah setiap satu kandang itu satu laki perhat nah itu dia jadi biar keeper hatnya itu si keepernya maksudnya dia enggak jauh-jauh enggak jauh-jauh muter ke staff area yang utama nah terus kemudian di sebelahnya itu gue sudah sediain juga untuk veterinary nya ya teman-teman nah ini ini di dalam veterinary nya semuanya lengkap dan di dalam veterinary ini itu buat menangani hewan-hewan yang lagi sakit nah biasanya kalau kayak hewan-hewan kecil kayak orangutan dibarengin disini diperiksa terus kalau untuk hewan yang kayak mungkin kayak gajah atau kijang atau kayak hewan-hewan yang berkaki empat maksudnya jalan berpake kaki empat itu biasanya melantai sih di ditaruh di lantai kebetulan ini belum belum ada pasiennya dan dan ya kita bisa lihat itu para pengunjung lagi lari-lari dan kemudian nah ini dia bagian back backstage back out dari exhibitnya nah kita bisa ngintip dari sini bisa dipantau juga sama keepernya di berang-berang nah terus kemudian teman-teman jadi gue tuh punya area lain yang gue bikin kemarin yang gue tambahin jadi disini itu ada cafe ya di sini ada cafe cuman eh gue nggak tahu nih nama cafe nya apa gue enggak masih bingung juga mau namain cafe apa yang cocok dengan cafe ini gue namainnya sih lima layar cafe tapi kalau kalian punya saran eh karena ini juga baru jadi kalau memang kalian punya saran kalian boleh komen di bawah kira-kira nama cafe nya ini apa nanti biar kita ganti gue namain lima layar karena ini sih 12345 jadi sesuai aja dan ada di sini sebagian besar itu masih nyambung di ini ya di Main Street atau di area tengahnya ini nah ini information center terus kemudian di sini juga banyak banget restoran dan orang-orang pada makan santai dan sejauh ini ini sih restoran yang paling yang rame itu di sini mungkin karena view nya bagus juga mungkin bisa melihat langsung ke exhibit nya si anjing laut ya kan terus tempatnya juga mungkin enggak panas sih ya kan nah ini dia nih lagi pada antri dong semua Oke teman-teman jadi mungkin di episode kali ini ya kita cukup mungkin bikin giant otter exhibit dan enclosure nya dan seperti yang kalian lihat tadi mungkin masih ada beberapa yang tempat yang masih kosong dan masih ini sebenarnya masih luas banget tapi memang enggak 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 semua bakalan seluas yang sebelum-sebelumnya kan gue coba batasi juga dan next mungkin kita bikin nano ya eh Kaiman ini ya si buaya Kaiman jadi mungkin habitatnya itu kita akan bikin di di sebelah mana gua belum tahu juga mau disebelah mana sebelah sini mungkin atau disebelah sini gua nggak tahu tapi nanti coba deh kalian kalau misalkan punya saran dan komentar kalian boleh tambahin di kolom komentar nanti gue boleh gue baca-bacain gue bakalan lihat-lihat terus kemudian juga dan kalau menurut kalian masih ada yang kurang mungkin di beberapa tempat mungkin seperti disini kalau menurut kalian ada perlu ditambahin nanti kita bakalan tambahin di next episode kemudian juga di area-area lain juga yang menurut kalian perlu ditambahin nanti kita bakalan tambahin so mungkin itu aja ya di video di episode kali ini dan juga thank you buat kalian yang udah subscribe yang udah like yang udah nontonin juga pastinya dan semoga kalian bisa selalu menjaga kesehatan dan kosnya selalu diberikan kesehatan lah itu intinya itu heps nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode next part dan juga mungkin di video ini cukup sampai disini dulu nggak banyak-banyak ya semoga bisa mengakhiri atau menemani sore hari kalian di hari minggu ini biar makin happy dan enjoy well done teman-teman bye-bye see you di next video gue remora bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati